Terkuak kondisi terkini Balita yang meminum air bercampur sabu di Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Ibu korban Melly menceritakan perilaku anaknya setelah meminum air bercampur sabu yang diberikan rekan kerjanya berinisial TR. Terungkapnya Balita berusia 3 tahun berinisial N yang mengonsumsi sabu didapat setelah menjalani tes urin. Ibu korban lalu mengungkapkan Balita itu terus mengoceh sendiri, hiperaktif sepanjang hari hingga merobek-robek tisu setelah meminum air dari rumah tersangka. Tak hanya itu, korban juga tak mau tidur dan makan selama 2 hari. Melly juga menceritakan keanehan yang dialami anaknya, di mana sang anak berkeringat terus dan bau. Akhirnya Balita itu dirawat di rumah sakit dan sempat tidur selama 3 jam. Namun korban kembali hiperaktif setelah bangun tidur. Melly menuturkan kondisi saat ini anaknya sudah bisa makan, minum, dan tidur. Namun emosi anaknya menjadi tidak terkontrol setelah meminum air putih bercampur narkoba. Selama menjalani perawatan, korban sempat demam. Melly mengasuh anaknya seorang diri karena sudah berpisah dengan sang suami. Ia merupakan warga balikpapan yang merantau ke Samarinda untuk bekerja. Hubungannya dengan tersangka yakni rekan kerja di sebuah warung makan. Kondisi Balita laki-laki berusia 3 tahun yang diberikan air bercampur sabu oleh tetangganya di kawasan Samarinda, kini sudah jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!